Apel sore Jumat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dipimpin oleh Wakil Ketua Handika Fujisuno, SHI, MH. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menggelar apel sore yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Handika Fujisuno, SHI, MH. Apel ini diadakan untuk memperkuat disiplin dan semangat kerja seluruh pegawai di pengadilan tersebut. Seluruh pegawai tampak antusias mengikuti apel ini. Mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan jasa pengadilan agama. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci merupakan lembaga peradilan agama yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pejabat struktural dan fungsional yang saya kemati, rekan-rekan ISN dan kawan-kawan PPN-PN yang saya penggakkan. Alhamdulillah kita pada sore hari ini menutup pekan ini ya dengan catatan yang cukup baik ya. Baik karena target di minggu ini PR-PR seperti TLHP dari Hati Bin Wasda, kemudian survei ya, survei integritas yang diminta oleh Mahkamah Agung. Keduanya sudah kita selesaikan dengan maksimal. Ya kita kalau sudah berikhtiar tinggal tawakkal, ya tinggal tawakkal mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan itu semuanya bisa maksimal dan bisa mendapat nilai yang kalau tidak dinilai ya setidak-tidaknya tidak ada kumplin dari Mahkamah Agung dalam hal ini Badilak ataupun dari PTA. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu semuanya selesai, tuntas gitu ya. Dan kita akan menatap pekan depan dengan tugas-tugas yang lain. Pertama sekali saya ingin menyampaikan selamat gitu ya, terutama untuk yang masuk TPM minggu ini, pekan ini ya. Untuk Bu Komaria, selamat atas promosinya ya Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai pelantikan tiba nanti, dan selesai itu mudah-mudahan bisa amanah, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan berkah, tentu berkah gitu ya, tentu berkah. Dari jabatan PP menjadi jabatan panmud ya, jabatan panmud. Dan selama belum SK KMA yang terbaru terkait dengan kenaikan KUKIN, kawan-kawan PNS, maka tetap naik ya, KUKOM ya, tetap naik remunnya, Alhamdulillah. Begitu juga untuk Bang Aan nggak nampak ya, untuk saudara Aan, walaupun nggak nampak, nggak apa-apa. Nanti titipkan salam saya, selamat untuk beliau yang dipromosikan sekalipun. Kemudian, pelantikan InsyaAllah untuk Bang Aan akan digelar tanggal 20, hari Kamis. Hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024. Nah, untuk yang mengantar, itu semua keputusan Pak Ketua ya. Mau keputusan Pak Ketua, Pak Ketua mungkin yang akan menyampaikannya. Jadi, apa namanya, kita tunggu informasi dari Pak Ketua ya, informasi dari Pak Ketua. Nah, kemudian, yang berikutnya lagi, untuk pekan depan ya. Untuk pekan depan, kita akan mengadakan family gathering di kantor. Family gathering di kantor ya, bukan di luar. Di kantor, yakni syukuran lah, kalau bisa dikatakan syukuran. Pak Ketua, sekaligus kita juga mengakrabkan ya, mengakrabkan satu sama lain. Jadi, pesan Pak Ketua, silakan di hari Rabu, hari Rabu siang itu, dibawa pasukannya, yang punya pasukan, di rumah. Dibawa ke kantor, supaya kita bersantap sama-sama, menikmati hidangan yang InsyaAllah nanti akan disiapkan oleh tim panitia ya. Tim panitia. Dan bagi yang berhalangan, tetap ya, nggak ada masalah. Nanti kami kirimkan saja fotonya. Ya, kami kirimkan saja fotonya. Ini mohon maafin ya. Kami kirimkan fotonya, silakan mention dan komen ngeces-ngeces lah, nggak apa-apa. Yang penting, bagi yang ini, bagi yang hadir ya, Alhamdulillah. Kita bisa menikmati bersama. Dan jangan lupa sekali lagi, bawa keluarga. Karena nggak mungkin kalau pasukan kita yang tetap di kantor ini makannya nggak habis tuh. Harus dibawa. Ya, Pak Patri. Bawalah. Paling nggak diutuslah perwakilan. Kalau nggak bisa emaknya, bawa yang besar, yang kecil gitu. Ya, Pak Patri ya. Nah, dibawa supaya kita bisa kumpul sama-sama. Begitu juga suaminya atau istrinya, silakan dibawa. Ya, supaya kita sama-sama bareng-bareng menikmati bidangan itu. Kemudian, kalau untuk bukom, sabar dulu, Bu ya. Berhantikan bukom, sabar dulu ya. Insya Allah nggak akan lari itu. Mudah-mudahan kita semua panjang umur ya, nggak akan lari itu. Insya Allah akan kita lakukan. Karena memang SK-nya sudah keluar ya. Tapi mengingat Bang A'an ini buru-buru. Jadi kita dahulukan ya. Nggak mungkin sekaligus kita lakukan di pekan depan. Nah, mungkin pekan berikutnya. Tapi mudah-mudahan nggak lama. Mudah-mudahan nggak lama. Dan nanti mudah-mudahan di bulan Juli, kalau nggak dapat di tanggal 1, paling nggak rapel. Tapi mudah-mudahan rapelnya di bulan yang sama gitu. Ya, mudah-mudahan di bulan yang sama. Kalau nggak pun bulan berikutnya berdouble gitu kan. Nggak apa-apa. Ya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua kita. Semua tim ini ya, yang telah bekerja keras. Pekan ini menyiapkan pekerjaan-pekerjaan. Terutama PR-PR yang tadi diminta oleh pusat ya. Mudah-mudahan pekan depan, menatap pekan depan. Kita tetap komitmen, kita tetap konsisten. Dan tetap fokus. Jangan lupa tetap fokus. Apa yang menjadi itu? Foksinya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa dibuat list, rencana aksi itu list. Oh, kita sumbang ini, panmood ini, mengerjakan A, B, C. Jadi supaya target selesai. Target selesai dan tidak terbengkalai. Begitu juga kawan-kawan staff yang lain. Kemudian kawan-kawan PPN-PN juga sama. Ya, tolong diperhatikan. Ya. Itu. Kemudian diingat-ingat juga terkait dengan pemenuhan Evidence ZI 2024. Itu jangan lupa harus disisihkan waktunya ya. Harus disisihkan waktunya. Kalau menyisakan waktu nggak ada. Yang ada menyisihkan waktu ya. Menyisihkan waktu nggak ada. Tapi menyisihkan waktu yang ada. Tolong dilengkapi pelan-pelan. Karena nanti akan saya monet ya. Baik, Bu sekalian. Itu saja amanat apel penutup pekan ini. Mudah-mudahan semua kawan-kawan selalu sehat ya. Selalu sehat. Dan kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan selamat idul adha. Ya, selamat idul adha. Mudah-mudahan bagi yang berkorban itu menjadi wujud atau manifestasi keimanan kita kepada Allah SWT. Mengorbankan sedikit rezeki. Dengan tujuan meraih ketakwaan kepada Allah SWT. Dan nanti, apa namanya, perubahan Pak Ketua itu bukti kebersamaan juga ya, di kantor. Supaya kita bisa bareng-bareng ya, bareng-bareng merasakan kenimatan. Oke, sekali lagi itu saja. Danห семih sebuah weekend dan jangan lupa bahagia kawan-kawan. Saya iri wabila klubu w armas soldiers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dipimpin oleh kepemimpinan yang kompeten dan berdedikasi seperti Bapak Wakil Ketua Handika Fujisunu. Diharapkan pengadilan ini dapat terus berprestasi dan melayani masyarakat dengan adil dan profesional. Demikianlah berita mengenai apel sore Jumat di pengadilan agama Pangkalan Kerinci yang dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Handika Fuji Suno, SHI, MH. Semoga dengan semangat yang sama, pengadilan ini dapat terus memberikan kontribusi positif bagi keadilan dan ketertiban di masyarakat.